selamat menikmati i'dahar halki hurufnya ada enam hamzahak, khu'ain ghoin dan juga ha' dibaca jelas nah kita hari ini akan belajar tentang bacaan i'dahar halki sebagaimana lagu yang tadi usad sampaikan perhatikan ke depan ya jangan noleh kemana-mana ya setiap kita menjumpai nun, sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hamzah ha' khu'ain ghoin atau ha' maka cara membacanya cara membaca nun atau tanwinnya dibaca jelas contohnya uruban at roba uruban at roba tidak boleh kita membaca uruban at roba atau uruban at roba tidak boleh seperti itu tetapi suara nunnya atau suara tanwinnya harus dibaca jelas uruban at roba man aslama demikian sahabat Al-Quran pembelajaran hari ini tentang bacaan i'dahar halki jadi setiap ada nun, sukun atau tanwin bertemu dengan huruf-huruf halki yaitu hamzah ha' khu' a'in wain atau ha' maka suara nun atau tanwinnya dibaca jelas simak terus channel Wafa Indonesia untuk video-video pembelajaran Al-Quran berikutnya buah papaya manis sekali cukup sekian dari saya insyaallah kita akan bertemu kembali wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dukung dakwah Quran ini dengan klik like share dan subscribe channel Wafa Indonesia alat berikutnya Terima kasih.